TEM DELAMKAN Itu kan Bu Susi datang dengan pendekatan yang bertujuan untuk membangun kedaulatan Indonesia atas laut Kedaulatan Maritim dengan cara adalah antara lain menyelamatkan laut kita dari para pelaku ilegal fisik Beliau memberikan efek jerah dengan menangkap para pencuri ikan menangkapkan kapal diharapkan dengan itu laut kita ini akan bersih steril dari para pencuri ikan Bagi yang sudah ingkrah ada langkah-langkah yang jelas Langkah pertama pemanfaatannya untuk melayan kita Kalau memang bisa kita serahkan nanti proses prosedurnya gimana sedang kita ikuti sebagai misal melayan-layan yang selama ini berjasa dan sebagainya Adalah standar-standarnya Kita serahkan saja Menurut informasi kapal-kapalnya masih bagus Artinya tidak tahu semuanya akan di tenggelamkan? Tidak ada yang ditenggelamkan itu kan yang lari Sekarang kan sudah ada Kenapa harus ditenggelamkan? Uang kapalnya ada di pelabuhan Tidak boleh hanya karena beberapa pendapat atau opini dari segelintir orang yang skeptis Legitimasi daripada penenggelaman kapal yang jelas sudah ingkrah Sah menurut hukum dipertanyakan Atau dicibir Atau dibuli Tidak boleh Ini hal yang sangat penting dalam penegakan kedaulatan Menjaga kedaulatan sumber daya laut kita Dan juga kehormatan negara Kehormatan bangsa Bukan hanya segedar Gaya-gaya adalah penenggelaman kapal Tidak ada Anda tidak mencium ada aroma politis disini Mengingat bahwa Menteri Pak Edi ini adalah Dari Gerindra ya sesungguhnya Dan kemudian Kita ketahu bahwa Menteri sebelumnya adalah seorang profesional Dan sudah ada visi yang Nampaknya sudah disukai oleh Pak Jokowi Dengan penenggelaman kapal Dan sementara penenggelaman kapal ini Tidak dituruskan kembali Dan berbicara sesungguhnya bang Soal abang di komisi 4 DPR RI Menarik juga untuk melihat Bagaimana Menteri baru ini bang Menteri Perikanan dan Kelautan Pak Edi Prabowo Yang menstruktifusi Bu Susi Sebetulnya banyak yang kecewa juga Kenapa Bu Susi tidak lagi Menjadi seorang Menteri di kabinet Pak Jokowi Ma'ruf ini Kalau abang lihat adaptasinya Pak Edi Prabowo ini Saat ini seperti apa? Abang kan kerap kali ini Sudah rapat dengan beliau Ya Baru dua kali sebenarnya Rapat kerja antara komisi 4 Dengan Menteri Kelautan dan Perikanan ini Dan dari dua kali rapat ini Pak Edi Prabowo menjelaskan Apa saja kebijakan prioritas Strategis yang mau dilakukan oleh beliau Kalau kita bicara di masa lalu Bu Susi Itu kan Bu Susi datang dengan pendekatan Yang bertujuan untuk membangun Kedaulatan Indonesia atas laut Betul Kedaulatan Maritim ya Kedaulatan Maritim Dengan cara adalah Antara lain Menyelamatkan laut kita Dari para pelaku ilegal fishing Betul Beliau memberikan efek jerah Dengan menangkap para pencuri ikan Menenggelamkan kapal Diharapkan dengan itu Laut kita ini akan bersih Steril dari para pencuri ikan Paling tidak punya wibawa lah jelas Saya melihat ini adalah bagian dari Upaya membuat kita itu Punya kedaulatan di laut Kalau kita sudah berdaulatan di laut Maka nelayan-nelayan kita Akan bisa memanfaatkan ini Aset-aset yang ada di laut ini Untuk kesejahteraan Dan kemajuan bangsa kita Nah Pak Edi Prabowo Tentu memiliki Pilihan-pilihan kebijakan Yang menurut saya secara Nafas Ini tujuannya adalah Untuk memberdayakan para petani Dan juga para petambang Nah Saya ingin Melihat bahwa Pak Edi ini Juga bisa mengambil hal-hal yang positif Mengkombinasikan apa yang sudah baik Dilakukan di pemerintahan sebelumnya Tinggal diperkuat Katakanlah misalnya begini Kalau sudah mampu Menurunkan Angka ilegal Fishing Sudah bisa membuat efek jerah Terhadap para pelaku pencurian ikan Hal selanjutnya yang harus dilakukan itu adalah Para nelayan kita ini diberikan Dukungan Soal pendekatan itu Ini jelas Pendekatannya Pak Edi Prabowo Sebagai menteri yang baru saat ini Kontras berbeda Dengan Bu Susi Bu Susi Tenggelamkan kapal Ilegal fishing Namun di sisi lain justru Pak Edi Prabowo Datang dengan pendekatan yang baru Justru kapalnya Sebaiknya Itu diberikan kepada Nelayan-nelayan Kalau Anda sebagai Komisi 4 melihat ini Pendekatan yang mana Pak Edi Prabowo Ya ini kan Sebenarnya gini Pasti tujuannya baik Ya Bu Susi Saya katakan tadi Tujuannya adalah kedaulatan Nah Pak Edi mungkin Mengevaluasi Ya Setelah Kapal-kapal itu Ditinggelamkan Ya mungkin dia berpikir Kenapa misalnya Kapal-kapal ini Tidak kemudian diberdayakan Untuk para nelayan Hanya kan ini Kita harus memberikan Waktu kepada Pak Edi Hari ini Ini baru sekitar 25 hari Beliau menjadi Menteri Tentu juga beliau Melakukan Pendekatan-pendekatan ini Berdasarkan Apa saja aspirasi Yang muncul dari masyarakat Kan begitu Nah Saya justru melihat Bahwa Ini harus Ada semacam Benang merah Yang menghubungkan Menjembatani Apa saja yang sudah baik Di Ibu Susi Yang kemudian Apa yang menjadi komitmen Yang mau dilakukan oleh Pak Edi Prabowo Pak Edi Prabowo kan Tidak mengatakan Bahwa beliau Tidak akan bersikap Tidak tegas Terhadap para Pencuri ikan Tetapi beliau hanya mengatakan Daripada itu Ditenggelamkan Kenapa Kapal yang sudah disita itu Tidak saja Misalnya digunakan Oleh nelayan-nelayan kita Itu kan sebenarnya Ya persoalan yang muncul kan Di saat Ibu Susi itu Ketika kapal itu Harus ditenggelamkan Adalah ketika kapal itu Misalnya dilelang Itu bisa saja Dibeli kembali oleh Para pencuri itu Itu satu Ataupun yang kedua Ketika kapal itu Diberikan kepada nelayan Dan ini akan menimbulkan Persoalan baru Nelayan itu bisa saja Menjualnya kembali Dan tidak memberdayakan Karena mereka sudah punya Aset Ataupun lebih percaya Kepada perangkat Mereka sendiri Itu bisa saja terjadi Berarti Yang harus dibangun itu Adalah mekanisme Pengawasan yang secara ketat Sehingga kemudian Kapal-kapal yang sudah Ditenggelamkan itu Itu tidak jatuh Kepada tangan yang salah Harus ada semacam Affirmative policy Dan action Bahwa memang Kapal-kapal ini Itu memang harus Diberikan Atau dijual Kepada pihak yang memang Membutuhkan dan tepat Nah Kalau Salah Jatuh kepada Pemilik kapal sebelumnya Nah ini kan berarti Kebijakannya ini kan Tidak menyelesaikan Akar persoalannya Nah karena itu Mungkin kita perlu Memberikan waktu Sekaligus Kita mau melihat Bagaimana Menteri yang baru ini Menyiapkan Langkah Pencegahan Sekaligus Antisipatif Sehingga Apa yang dikhawatirkan AB Dan juga Banyak orang di sana Itu bisa diatasi Kita kasih kesempatan lah Untuk beliau Anda tidak mencium Ada aroma politis di sini Mengingat bahwa Menteri Pak Edi ini adalah Dari Gerindra ya Sesungguhnya Dan kemudian Kita ketahu bahwa Menteri sebelumnya adalah Seorang profesional Dan sudah ada visi yang Nampaknya sudah disukai oleh Pak Jokowi dengan Penenggelaman kapal Dan sementara Penenggelaman kapal ini Tidak diteruskan kembali Saya mengambil posisi Untuk memberikan kesempatan Kepada Pak Edi Prabowo Menghargai itu Sebagai Sebuah Niat Untuk bekerja Buat bangsa ini Kalau Pak Edi Tidak bekerja baik Tentu beliau sendiri Yang akan mendapatkan Implikasinya Kalau beliau bekerja baik Manfaatnya untuk Nelayan Untuk bangsa Dan juga untuk Pak Edi Prabowo sendiri Dan juga untuk Partai Gerindra Jadi tinggal Ke arah mana Pak Edi Mau mengambil Jalan ini Tetapi kita harus Berikan dia kesempatan Hari ini Kita belum bisa Menganalisis Kita belum bisa Mengevaluasi Pada saat Beliau belum Melakukan apa-apa Karena itu Harus dikasih Kesempatan Dan kita lihat Aksi apa yang dilakukan Kebijakan apa yang Sudah dijalankan Kita melakukan Evaluasi dan Pengawasan terhadap Kebijakan yang dilakukan Kalau belum Diimplementasikan Apa yang mau kita Evaluasi Baru 25 hari Terima kasih Untuk waktunya Bang Hansi Lema Saya berharap Kinerja Anda Nanti di Komisi 4 Yang sebagai Watchdog Saya bisa katakan demikian Untuk mengeluasi Apapun Kebijakan-kebijakan Yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian Dan kemudian Menteri Perikanan Dan Kelautan ini Terima kasih Bang Hansi Lema Terima kasih Untuk Anda Lain kesempatan Kita akan berbicara lagi Sukses Terima kasih Dan Semoga bermanfaat Untuk sahabat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih